Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kisah atlet mu'alaf. Dulunya hobi mabuk hingga main perempuan namun kini temukan jalan kebenaran. Dia adalah Sonny Bill Williams, seorang atlet rugby asal Selandia Baru. Sonny Bill Williams lahir dan besar di Selandia Baru. Dia baru mengenal agama Islam ketika berkarir di Taulon, Perancis. Pada pengalaman tersebut, dia merasakan kehangatan dari keluarga imigran Tunisia. Persahabatannya bersama keluarga asal Tunisia itu berujung kepada rasa penasaran Williams terhadap agama Islam. Pada suatu waktu, dia menginap di rumah keluarga tersebut dan merasakan kedamaian. Ada 4 hingga 5 orang dalam keluarga itu. Mereka hanya memiliki satu kamar tidur. Mereka tidur bersama-sama di ruang keluarga. Saya menghabiskan sebagian besar waktu di sana. Tidur bersama mereka di lantai. Kata Sonny Bill Williams. Sebagaimana dilansir dari Now to Love and See. Kedamaian, penghiburan, dan kebahagiaan yang mereka miliki dalam keluarga sungguh indah. Jadi, dari sana, lah, saya mulai berkenalan dengan Islam. Kata pria berusia 37 tahun ini. Kisahnya ini bertolak belakang dengan masa lalu. Sonny Bill Williams mengaku kerap main perempuan dan minum alkohol. Namun, dia menemukan jalan kehidupan setelah berkenalan dengan Islam. Begini, saya dulu suka bermain perempuan. Saya juga minum alkohol dan boros. Saya sempat merasa jadi seseorang yang bukanlah diri saya. Kata Williams. Dilansir dari BBC. Saya menjalani kehidupan itu dan menurut pengalaman tersebut. Apa yang sudah saya dapatkan? Hanya lubang dan kehampaan di hati saya. Tukasnya. Setelah masuk Islam. Sonny Bill Williams mengaku menjadi semakin baik. Dia mengungkap tentang bagaimana kejujuran yang terkandung di dalamnya. Bagi saya. Menjadi seorang Muslim adalah suatu kebanggaan. Ada kejujuran yang terkandung di dalamnya. Sambung Williams. Yang saya perjuangkan dan yang saya berikan. Ketika saya melihat atlet muslim lainnya. Saya merasa bangga. Itu merupakan sesuatu yang sangat indah. Pungkasnya. Allahu alam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.